Kerjasama yang baik antara kepolisian dengan awak media gitu. Dan tadi juga kita menyampaikan kepada seluruh jajaran kepolisian dari Kaporen. Polres Metro Bekasi Kota mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-76 yang dilaksanakan secara nasional dari Akademi Kepolisian Semarang dipimpin Iru Presiden Jokowi dan didampingi Kapolri melalui virtual di halaman Mapolres Metro Bekasi Kota, Jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria Kota Bekasi, Selasa, tanggal 5 Juli 2022 pagi. Kegiatan yang serentak secara nasional oleh Polres Metro Bekasi Kota ini dihadiri langsung Pitwali Kota Triadianto, Dandim 0507 Bekasi Letkol Kap Luluk Setianto, Perwakilan Kajari, Danion 202 Tajimalela, Danion Armat 7 Cikiwul serta PJU dan Kapolsek Jajaran Polres Metro Bekasi dan Undangan Unsur Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Daikam Tikmas, Ketua Pokdar Kam Tikmas serta undangan lainnya. Peserta upacara terdiri dari anggota Polres Metro Bekasi Kota, anggota Kodim 0507 Bekasi, Pol PP, Dishub, Pramuka, anggota Pokdar Kam Tikmas dan Subden Pong Kota Bekasi. Pada hari ini Polres Metro Bekasi Kota dan Forkopimda Kota Bekasi mengikuti uapacara Hari Bayangkara ke-76 dari lapangan Akademi Polisi yang dipimpin Bapak Presiden Jokowi, kata Kapolres Metro Bekasi Kota kepada media. Henki jelaskan dalam pidato Presiden Jokowi tugas Polri ke depan dihadapkan dengan agenda nasional seperti penanganan COVID-19, penanganan krisis ekonomi, pangan, krisis finansial, mendorong percepatan ibu kota yang baru serta agenda KTTG 20 pada bulan November dan tahapan persiapan pilkada, pilpres. Tentu situasi Kam Tikmas diharapkan berjalan baik sehingga kegiatan-kegiatan yang ada berjalan dengan baik, ucap Kapolres. Mohon doa restu agar Polres Metro Bekasi Kota dapat memberikan pelayanan yang terbaik, pungkasnya. Sementara itu Pitwali Kota Tri Adianto mengatakan, Terima kasih, dan apresiasi atas kerja yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian khususnya Polres Metro Bekasi dalam usia 76 tahun ini telah memberikan satu bukti nyata dalam rangka terus melayani melindungi warga masyarakat terkait dengan keamanan ketertiban. Satu hal adalah pentingnya tahun ini kita juga patut bersyukur karena ternyata banyak berbagai penghargaan yang bisa diterima oleh Polres Metro Bekasi di mana kita menyampaikan sesuatu yang luar biasa dengan penampilan polisi cilik. Menurut Tri, penampilan pocil tadi akan membuat branding Kota Bekasi menjadi kota yang keren yang sesuai dengan posisinya sebagai salah satu kotak ihsan. Itu dibuktikan bahwa kita juga mampu untuk di tingkat polda menjadi juara, tuturnya. Hal yang terpenting kata Tri, bagaimana kamtikmas itu dibangun dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah bersama tiga pilar yang mewujudkan mampu juga mendapatkan penghargaan. Penghargaan bukan merupakan tujuan dari tapi itu adalah merupakan satu bukti apresiasi yang diberikan dari kerja keras kita ternyata mendapatkan apresiasi, lanjutnya. Yang terakhir sambung Tri adalah tentunya terkait tahapan pemilu itu sudah dimulai jadi salah satu keberhasilan adalah pertama penciptaan kondisi kamtikmas dan yang kedua adalah bagaimana kita mengajak warga masyarakat tahu bahwa tanggal 14 Februari tahun 2024 itu sudah ada pemilihan presiden dan legislatif sehingga diharapkan adalah kemudian warga masyarakat juga mampu mendatangi tempat pemungutan suara. Saya yakin dengan Polres Metro Bekasi Kota akan menjamin kamtikmas berjalan dengan baik, pungkasnya. Khusus acara di Mapolres Metro Bekasi Kota, Kapolres didampingi Pitwali Kota Tri Adianto menyerahkan piagam penghargaan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat serta organisasi media yang telah mendukung tercipiannya kamtikmas aman di Kota Bekasi. Hari ini alhamdulillah puji syukur kita berterima kasih kepada jajaran Polres Metro Bekasi Kota yang telah memberikan penghargaan kepada Ikatan Wartawan Online Iwo Kota Bekasi sebagai lembaga yang ikut berkontribusi menjaga kondusivitas terkait pemberitaan kinerja Kores Kota Bekasi. Nah saya mewakili jajaran pengurus Iwo Kota Bekasi selaku ketua Iwo Kota Bekasi menilai bahwa penghargaan ini merupakan sebuah pengakuan bahwa atas kerja-kerja jurnalistik teman-teman yang sering berada di Kores untuk melikut semua teman-teman ikut bangga dan berterima kasih atas penghargaan ini. Nah mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga buat kita semua untuk bekerja lebih baik lagi dalam hal periputan berita khususnya di Kores Metro Bekasi. Harapan saya jajaran kepolisian bisa lebih profesional dalam bekerja, melayani masyarakat khususnya di Kota Bekasi dan juga mudah-mudahan ini menjadi kerjasama yang baik antara kepolisian dengan awak media gitu. Dan tadi juga kita menyampaikan kepada seluruh jajaran kepolisian dari Kores maupun Humas Pores Metro Bekasi atas penghargaan ini dan saya atas nama Keluarga Besar Ikatan Wartawan Online mengucapkan terima kasih. Ini menjadi sebuah pengakuan buat kita, buat kerja-kerja kita selanjutnya. Kegiatan hari ini kita melaksanakan mengikuti kegiatan upacara Hari Bayangkara yang langsung inspektur upacaranya adalah Bapak Presiden bersama Bapak Kapolri dari Semarang, Akpol Semarang ya. Kita mengikuti melalui virtual, Alhamdulillah bisa berjalan aman lancar. Harapan tadi sebagaimana amanat yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, tentu kami termasuk khususnya Kores Metro Bekasi Kota yang pertama menyangkut misalah penanganan pandemi COVID-19 ya. Terus krisis ekonomi, pangan, finansial yang harus diantisipasi termasuk mendorong percepatan pembangunan ibu kota baru. Di samping itu juga ada kegiatan-kegiatan lain yaitu ada KTTG 20 di bulan November nanti harus diamankan, ada Pilkada, Pilek, dan Pilpres tahun 2024. Tentu situasi Kamtimas harus diwujudkan dengan baik sehingga setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Kepada seluruh warga mahasiswa Kota Bekasi agar Kores Metro Bekasi Kota dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya Kota Bekasi yang kita cintai. Ya tentunya saya sebagai Kepala Daerah mewakili seluruh masyarakat Kota Bekasi mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi atas kerja yang dilaksanakan oleh jajaran kepolisian ya khususnya Kores Metro Bekasi. Dalam usia yang ke-76 tahun ini telah memberikan satu bukti dan nyata dalam rangka terus mengayomi, melindungi warga masyarakat ya terkait dengan keamanan, ketertiban. Dan satu hal adalah tentunya tahun ini kita juga patut bersyukur karena ternyata banyak berbagai penghargaan yang bisa diterima oleh Kores Metro Bekasi terkait dengan tadi anak-anak kita menampilkan sesuatu yang luar biasa penampilan polisi cilik dan ini saya kira akan membuat branding Kota Bekasi yang menjadi kota yang keren. Kemudian yang kedua juga sesuai dengan visinya sebagai salah satu Kota Isan dan itu dibuktikan bahwa kita juga mampu ya untuk di tingkat polda menjadi da'i cilik ya juara jua. Dan dari sisi keamanan kita juga telah menunjukkan satu keguyuban ya bagaimana Kamtip Mas itu dibangun dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah bersama tiga pilar yang memujudkan pos kamling yang kemudian mampu juga mendapatkan penghargaan. Penghargaan bukan merupakan tujuan Tetapi itu adalah merupakan satu bukti apresiasi yang diberikan kerja ikhlas kita ya ternyata mendapatkan apresiasi. Dan yang terakhir adalah tentunya tahapan berkait dengan pemilu itu sudah dimulai. Jadi saya kira salah satu keberhasilannya adalah satu penciptaan kondisi Kamtimas dan yang kedua adalah bagaimana kita mengajak warga masyarakat tahu bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu sudah ada pemilihan presiden dan legislatif. Sehingga diharapkan adalah kemudian warga masyarakat juga mampu mendatangi tempat pemungutan suara. Dan saya yakin dengan Pak Apores, Pak Dandim terus akan kita sosialisasikan bahwa pemilu yang aman pemilu damai dan pemilu bahagia dan menyenangkan saya kira bisa kita wujudkan di kota Bekasi. Terima kasih telah menonton!